Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Halo Priya Channel kita membahas spreadsheet sebelumnya jika kemarin kita membahas tentang data pegawai yang dimana datanya itu kita input secara manual seperti ini hari ini maka hari ini kita akan langsung aja ke daftar gaji ya anggap saja daftar gaji ini kalian sudah masukkan secara manual oke nah di daftar gaji ini ada terdiri dari nomor urut pegawai nama pegawai jumlah penjualan per unit total penjualan gaji pokok penjualan istri penjualan anak insentif bonus target gaji kotor pp2% dan gaji fusi di samping itu juga ada kolom yang namanya gaji pokok berdasarkan golongan dan gaji pokoknya golongan 1 600 ribu golongan 2 800 ribu golongan 3 1 juta dan golongan 4 adalah 1 juta 200 juta data pertama yang kita akan isi adalah total penjualan bagaimana cara mengisi total penjualan caranya sebelumnya kita lihat dulu di contoh soal ya di soal dijelaskan bahwa total penjualan dihitung dari jumlah unit kali harga per unit dan harga per unit dan harga per unitnya adalah 75 juta jadi kita disini sama dengan D7 dikali 75 juta oke lalu kita tarik nah gaji pokok oke yang membedakan dari sebelumnya adalah disini kita pakai yang namanya VLOOKUP VLOOKUP itu adalah kita mengambil data diperbesarkan data vertikal atau menurun dari atas ke luar oke dengan cara sama dengan VLOOKUP ya VLOOKUP terus kita mau ambil di data pegawai data pegawai kita ambil golongan 7 terus kita titik 2 kita ke data gaji lagi lalu kita blok golongannya dari golongan 1 sampai golongan 4 jangan lupa kita FNF4 terus titik 2 karena gaji pokok di kolom kedua gitu ya terus kita 0 0 itu adalah false kita tarik dari atas ke bawah oke terus berikutnya adalah tunjangan istri tunjangan istri ini kita pakai rumus logika yaitu IF ya di mana jika kita lihat di soalnya ya di soalnya itu dibilangin adalah tunjangan istri dihitung jika status kawin maka mendapatkan tunjangan istri 30% dari gaji pokok ya kalau kawin mendapatkan tunjangan 30% dari gaji pokok maka kita pakai ya sama dengan IF kedua kita data pegawai pastikan data pegawai ya berubah terus kita statusnya ini di D7 sama dengan kutip K kutip 2 terus balik lagi ke daftar gaji ya daftar gaji terus dibilangnya tadi adalah dikali 30% nah dikali 30% dari gaji pokok perusahaan kalau sudah kita tarik Oke di sini ada yang nol itu adalah yang tidak memiliki istrinya akhirnya tidak mendapatkan tunjuan mana kita gabungkan tiga rumus yaitu pertama if ya if terus lalu n terus kita masukin ke data pegawai disini tak sama dengan banyak produktif kita titik koma jumlah anak S1 Hai tutup kurung titik koma Hai terus kita hapus kita gede gaji pokok F7 aja cukup F7 dikali 10% nah 10% nya itu dapet dari soalnya 10% untuk anak 1 untuk anak 2 15% untuk anak 3 saya berpiksa Oke 10% jadi koma lagi if ke ulangi lagi terus n ya terus data pegawai saya nonton kalian nggak pun koma jumlah anak kalau tadi 1 sekarang tembak di oturum ke Hodom nah tetep f7 kalau pasunya jadi dikali 15% jadi koma kira-kira terus m nah selanjutnya kita datang bergolai Hai sama dengan kelar hai 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 saya pegawainya satu sama dengan tiga atau kurung jadi koma terus F7 lagi dikali Hai 20 persen karena ketika ya jadi koma 0 terus lebihnya tiga ya kekurungan kebiasaan oke terus kita tarik hai 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 oke ini nggak ada karena memang dia tidak memilih sangat betul-betul siang-betul 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 terus selanjutnya insentif-insentif seperti di soal itu pencantikan 5% dari total penjualan mobil per pegawai berarti cukup 5% dikali 5% dikali dari total penjualan Hai tempat kita tarik bonus target ya bonus target itu kita menggunakan if seperti di soalnya bonus target kalau mencapai 550 juta maka mendapatkan bonus 3 juta kalau 350 juta mendapatkan 2 juta kalau 250 juta mendapatkan 1 juta Oke sama dengan kiri Hai kekurung terus kita ke total penjualan 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 lebih besar sama dengan 550 juta ya maka mendapatkan 3 juta terus jadi koma ini sebagai di hai 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 사람이 Hai mungkin kita mendapatkan menggabung hai 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 terus lagi lagi ya bener yang 550 350 terus lebih besar sama dengan 250 juta mendapatkan di sini ketahuan ini belum kita klik Iya kalau gaji kotor tinggal kita tambah-tambahin gaji pokok ditambah penjangan istri ditambah penjangan anak ditambah Incentive ditambah bonus Oke selanjutnya PPH juga PPH itu dari gaji kotor dikali 5% selanjutnya gaji bersih yaitu dicari dari gaji kotor dikurangin PPH Oke selanjutnya untuk total itu adalah sumnya sama dengan Zoom Oke sama dengan Zoom kita tarik dari atas ke bawah terus kita untuk mentotalin semua bisa kita nah terus nilai terendah rumahnya dalam min ya sama dengan min 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 Hai korong kita oke selanjutnya nilai tertinggi itu Max dan nilai rata-rata adalah average ya sama dengan average oke 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 sekian Hai materi hari ini semoga bermanfaat dan bisa dipelajari sampai jumpa di pertemuan berikutnya terkait daftar angsuran dan grafik penjualan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya